Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Hari ini saya mau tiba-tiba pengen live dan pengen kasih lihat ke teman-teman gimana caranya saya bikin bros yang ini karena ada beberapa yang masih belum tahu gimana cara bikin bros yang ini Sebelum bikin, kita bahas dulu kali ya bahan-bahannya itu apa yang pertama yang paling kelihatan adalah daun ini ini adalah bahan yang dipakai di kaktus laur namanya daun ulir satu pack isinya 20 pieces terus bunganya yang ini, kelopak ivory yang ini lotus besar, ini ukurannya 2,5 cm kalau yang kecil 2 cm terus pakai payet bambu yang ukurannya 2,5 cm warnanya silver, kalau sebelumnya warna gula gold, sekarang pakai warna silver ini yang stoknya sudah sangat menik angkang galaksi warnanya abu-abu dengan kilap pelangi terus mutiara sintetisnya kita pakai 3 ukuran yang grade A ya ini ada 4 mm, 8 mm, dan 16 mm tapi sekedar info kalau yang 8 mm ini kalau nggak salah stoknya tinggal 3 bungkusan karena ukuran 8 mm udah mau habis saya mau coba kali ini pakai ukuran 10 mm apakah nanti hasilnya masih bagus? kita lihat ya ini tuh tipis banget, bedanya ini yang 8, ini 10 nggak terlalu kelihatan kalau dari jarak jauh ya tapi sebenarnya sih beda terus ada cangkang diamond pakai ukuran SS20 tambahin lagi bahannya adalah ini dia, puniti brush dan senar banyak kan yang tanya senarnya ukuran berapa tuh mbak boleh pakai senar yang mana aja sebenarnya yang tipis boleh, yang tebal juga boleh selama nanti kokoh, selama kuat nggak masalah mau pakai senar ukuran berapa aja nah kalau penitinya ini pakai ukuran 2 cm kemarin ada yang DM saya dia coba pakai ukuran 2,5 cm karena 2,5 cm itu panjang jadi kayak hasilnya penitinya agak kelihatan keluar gitu loh jadi kayaknya paling pas adalah ukuran 2 cm sebenarnya ini adalah pengembangan dari brush yang ini kalau teman-teman yang nontonnya di youtube nanti akan saya kasih linknya gimana caranya saya bikin brush yang ini tapi dengan bahan yang sedikit berbeda kita bisa bikin desain yang baru kayak gini oke mari kita mulai ini tuh bikinnya gampang banget dan nggak perlu waktu lama ya mari kita lihat berapa menit waktu yang diperlukan untuk bikin satu brushnya ambil dulu tali senar yang tidak elastis atau senar pancing sekitar 50 cm ini 50 cm biasanya saya kalau bikin sesuatu tuh pakai wadah gini jadi nggak akan lari-lari kemana-mana gitu ambil dulu mutiara 4 mm kemudian yang besar 16 mm masukin disini dibawah sampai ke tengah kemudian kita masukin balik ke atas supaya nanti 4 mm nya menjadi penyangga di bawah ini ya kayak gini kemudian senarnya kan ada dua ada yang atas ada yang kanan ada yang kiri kita mulai kerjakan dari senar yang sebelah kanan kalau teman-teman yang udah pernah coba bikin brush peony pasti udah hafal betul ya caranya ya karena caranya sama persis cuma bunganya aja yang kita ganti kita di senar yang sebelah kanan ya mulai dari lotus yang besar dulu kemudian cangkang galaksi dan cangkang diamond SS20 ditarik di bawah ke bawah masukin lagi senar yang sebelah kanan ke cangkang galaksi dan lotus besarnya seperti ini jangan dimasukin ke dalam mutiara lagi tapi biarkan dia di luar jadi nanti hasilnya kayak gini nah kalau misalnya belum kencang ditarik dulu sebisa mungkin harus rapat ini menggunakan senar yang sebelah kanan ya masih di senar yang sebelah kanan kira-kira kayak gini belakangnya seperti ini tuh jadi dia gak nyatu jelas ya nah nanti setelah ini selesai baru kita pindah ke senar yang sebelah kiri ambil payet bambu warna silver sebenarnya gak harus warna silver sih mau warna gold juga boleh tapi untuk desain yang ini saya pilih warna silver karena lebih masuk aja sama kelopak cangkang wah ada yang komen nih peoniku alhamdulillah ada orderan 50 pieces wah selamat ya ikutan seneng loh karena dalam prosesnya 50 pieces sekali kerja biasanya suka ada aja tuh yang miss jadi dicicil supaya semua hasilnya baik nah berikutnya kita masukin pahit bambu 2,5 cm dan kali ini saya mau pakai mutiara gritannya yang 10 mm karena yang 8 mm stoknya udah mau habis jadi saya pakai yang 10 aja nanti kita lihat ya hasilnya akan berbeda jauh gak seperti ini terus dilipat ke bawah dan diikat ketemu senar yang satu lagi kita biasa aja kayak kita ikat plastik atau ikat tali biasanya sih saya ikatnya 2 kali wah seneng banget ada yang dapat orderan bros peoni 50 pieces loh mungkin buat souvenir pernikahan ya atau acara ada acara khusus diikat 2 kali dan hasilnya seperti ini kalau belum terlalu kenceng gak apa-apa sih karena kan nanti akan kita kencangin lagi tapi setidaknya dia udah kelihatan ya bentuknya dan yang terakhir kali ini daun ulirnya memang agak sedikit lebih panjang dan lebih lebar kalau yang pertama bros peoni yang pertama itu daunnya kecil kalau yang ini dia lebih panjang nah disini diikat lagi ini tuh modalnya beneran cuman ikat terus di adjust lagi dikencengin nah kemarin juga ada yang tanya ya mbak kenapa kok saya pasang daunnya kurang kencang nah kalau daun ini karena dia lebar nanti yang bikin dia kenceng adalah ketika kita melilit di penitinya jadi harus hati-hati saat melilit di penitinya nah kurang lebih 90% sudah selesai brosnya tinggal kita pasang di penitinya tekan gak ada 10 menit kan selesai hati-hati penitinya tajam ya teman-teman apalagi yang pakai grade A hati-hati 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 jangan sampai berdarah nih nanti penitinya akan kita pasang di belakang sini mbak Ria kenapa bisa nemuin desain kalau aku kenapa bisa desain ini ya karena sebenarnya saya tuh kalau mau bikin tutorial itu pengennya yang simple-simple aja gitu yang semua bisa ikuti bahannya tuh bisa alternatif jadi kan misalnya daun ini kan yang gak harus pakai daun ini sebenarnya bisa pakai daun yang lain jadi tutorial itu gak harus pakai bahan yang sama jadi teman-teman bisa belajar tekniknya aja tapi pakai bahan yang ada di rumah gitu dan kebanyakan sih tutorial brosnya simple-simple ya sebenarnya ya cocoknya sih memang buat pemula tapi kalau misalnya teman-teman yang udah jago pengen tambah variasi produk ya gak apa-apa juga dan kebanyakan bros-bros yang ribet atau yang kompleks desainnya ya memang gak bisa kita buat di atas peniti dia harus pakai sarangan kan jadi kalau mau yang simple yang pakai peniti ya mau gak mau harus cari desain yang sederhana aja tapi tetap cakep gitu ada lagi yang mau tanya oh baria kalau bikin tutorial gitu bikin di meja kan kira pakai lampu apa ya biar bagus soalnya kalau gak pakai lampu kurang terang sebenarnya gak harus pakai lampu sih ini ini lagi kebetulan aja pakai lampu sebelum-sebelumnya sih gak pernah pakai lampu sebelum-sebelumnya bikin bikinnya di atas meja tapi di samping jendela jadi siang-siang gitu pas lagi terang matahari langsung aja dibuka jendelanya dikerjain deh di samping jendelanya jadi gak pakai lampu tapi karena ada beberapa yang misalnya kerja dan pengen bikin konten atau bikin tutorialnya tuh malem ya harus pakai lampu pakai lampu apa aja sih gak masalah kan nanti ada proses editing jadi setelah videonya jadi di edit brightnessnya sampai kira-kira cocok baru deh di upload tapi kalau teman-teman mau pakai lampu pun lampu apa aja gak masalah sih tapi tetap yang lebih rekomendasi adalah pakai cahaya matahari tapi jangan siang-siang ya kayak jam 10 jam 12 tuh malah cenderung terlalu kenceng oke udah sampai mana tuh tadi susah banget ya ternyata bikin tutorial sambil ngobrol begini tapi gak apa-apa ya kita coba aja ini kan tadi udah diiket ya tenarnya di peniti ini dua kali hasilnya kayak gini biasanya saya tutup aja biar gak biar gak kena tangan kemudian senarnya ditusukin aja ke lubang penitinya supaya bisa ada di atas nanti nah kalau udah begini saatnya kita melilit melilit ini tujuannya apa tujuannya untuk mengencangkan semua bahan-bahan yang kita pakai lilitannya kemana gak ada aturannya terserah aja yang penting kenceng mau berapa juga berapa kali boleh bebas disini di bawah karena bener-bener gak ada aturannya random aja gimana gimana nih teman-teman yang belum teman-teman yang belum tahu mau bikin apa mungkin bisa coba bikin kalau masker oke jadi ini pakai mutiara 10mm di desain awalnya saya pakai mutiara 8mm kayaknya bagus-bagus aja gak ada perubahan gak ada perubahan jadi kalau nanti teman-teman yang 8mm habis boleh pakai yang 10mm ya oh brush dagu ya brush dagu kayaknya everlasting ya mbak kayaknya brush dagu tuh ada terus peminatnya kalau saya sih pribadi belum pernah jualan brush dagu ya cuman saya lihat dari beberapa postingan crafters banyak kok yang bikin brush dagu dan alhamdulillah sih sold out sold out terus ya memang banyak peminatnya berarti keren 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 udah deh selesai gampang kan ini tinggal diket aja sebanyak 2 kali kadang ada yang suka pakai lem ya gak apa-apa juga sih kalau bentuknya masih belum sesuai keinginan hati ya diletit aja lagi ditarik mau ke kanan ke kiri sedikit aduh pas banget nih sazan oke mari kita ikat dan kita selesaikan tutorialnya sampai disini ini di gunting ini juga di gunting ini tuh keren banget loh jarum benang ini aku sih suka banget ya jadi daripada pakai gunting kadang lebih enak pakai ini selesai sudah brushnya ini pakai mutiara 10mm ini pakai mutiara 8mm tapi bawahnya sama-sama 16mm gampang kan semoga yang masih bingung bikin brush peony 2.0 ini terjawab sudah ya kebingungannya dadah yaa 2.0 ini Terima kasih.